Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. DPRD Bengkulu Selatan menemukan indikasi penyaluran beras bantuan pangan tidak tepat sasaran. Permosalahan beras akhir-akhir ini menjadi persoalan serius. Bukan hanya terkait tingginya harga beras, namun penyaluran bantuan beras pangan menjadi sorotan. Misalnya saja di Kabupaten Bengkulu Selatan, pemerintah baru saja menyalurkan bantuan beras pangan sebanyak 160 ton kepada 16.000 keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga masing-masing menerima 10 kg per bulan, namun disayangkan ada indikasi penerima bantuan beras gratis dari pemerintah tersebut terindikasi tidak tepat sasaran dan tumpang tindih. Menyikapi permasalahan tersebut, Komisi 2 DPRD Bengkulu Selatan memanggil bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan Bapeda Bengkulu Selatan. Itu soal distribusi subsidi tidak tepat sasaran, yang seharusnya sasarannya yang benarnya adalah si A, ibu-ibu yang menerima si B. Nah ini kita kontek, ternyata setelah kita, kenapa dengan pendapat, mereka mengatakan bahwa data itu memang data nasional. Antara Dinas Sosial, tadi mengatakan bahwa tidak ada kelinasi di mereka, sehingga data itu betul-betul dari pusat. Dinas Sosial sendiri tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pendataan penerima bantuan beras pangan pemerintah. Tim Liputan TV Ribengkulu melaporkan.